Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan Nama saya Kumuji Yatemi Sela dengan nomor Denduk mahasiswa 120703002 Pada video kali ini Saya akan sedikit menjelaskan mengenai Ohameter digital dengan menggunakan Mikrokontrol Arduino Nah disini ada beberapa komponen yang dibutuhkan Untuk membuat Ohameter Arduino ini Yang pertama ada Arduino tentunya Kemudian ada 2 bitboard Dan ada 3 buah resistor Ada 1 buah tontensiometer Dan 1 buah LCD Nah disini adalah rangkaian Untuk Ohameter nya Dimana rangkaian ini adalah dipasang secara seri Yang mana nanti disini ada Resistor sensor Yang ini adalah resistor sensor Dan ini adalah resistor ukurnya Disini resistor sensor ini berfungsi Sebagai Yang akan berfungsi sebagai sensor ADC nya Dan juga tujuan dari modul kali ini Atau dari pembuatan simulasi Ohameter Arduino ini Yang pertama ini dapat membuat dan memahami rangkaian Ohameter digital Yaitu menggunakan Arduino Dan juga mampu meregresi data Untuk membuat alat Ohameter presisi Dan juga mampu menganalisa Menganalisa hasil pengukuran resistansi Menggunakan rangkaian dan perhitungan Dan juga Ohameter ini merupakan sebuah alat yang digunakan Untuk mengukur besar resistansi atau hambatan Dalam sebuah rangkaian listrik Nah jadi nanti ini adalah resistor sensor Yang tidak kita variasikan Namun kita akan ada variasi 2 tabel data Disini nanti kita variasi data ini 1 kilo Oham Dan nanti tabel data yang kedua adalah 2 kilo Oham Dan disini adalah variasi datanya Nah disini untuk variasi data ini kita akan variasikan sebanyak 5 buah Saya sendiri akan memvariasikan Dari 2 sampai 6 secara berturut-turut Jadi nanti 2, 3, 4, 5, 6 Dan juga untuk pemrogramannya sendiri Disini saya sudah membuat juga pemrogramannya Seperti biasa disini ada Library dari liquid crystal atau LCD LCD ini dengan menggunakan beberapa pin yang ada pada Arduino Atau pin 12, 11, 5, 4, 3, 2 Dan juga untuk integer sensornya ada Disama dengan di pin A0 ya Ini sensor Spesiesinya ada 5 ya 5 volt Dan juga untuk R Nah ini R disini itu adalah R sensor ya Resistor sensor yaitu 1000 1000 ini sama dengan 1 kilo Oham Dan juga disini adalah feed setupnya Feed setup ini karena kita akan memunculkan nilai serial monitor juga Maka kita membutuhkan serial that begin Nah biasanya serial that begin pada Arduino ini adalah 9600 Ini menemukan nilai idealnya Kemudian disini ada LCD.begin yaitu 16,2 Nah ini tuh dari mana? Ini dari ukuran dari si LCD-nya Dan juga disini dari LCD.pin akan ada kata pertama yang muncul pada si LCD yaitu Ohameter Dan akan kita delay yaitu senilai sebanyak setengah second atau 500 milisecond Pin modenya ini adalah sensor ini sebagai input gitu ya Nah disini itu sebagai input dan juga disini ada fight loop Nah disini akan memunculkan kita akan ada beberapa rumus Rumus untuk menghasilkan rumus R ukur gitu ya Disini ada ADC Nah ini ADC ini Sebelumnya disini ada kata float ya Ada redaksi kata float Float disini itu berfungsi sebagai apa? Float disini berfungsi sebagai untuk memunculkan nilai desimal Nah untuk memunculkan desimal maka kita membutuhkan float gitu ya Disini adalah ADC ADC ini adalah analog digital converter ya Yang mana nanti ada akan membaca nilai analog dari si sensor Jadi disini itu akan ada nilai ADC-nya Nah disini berfungsi untuk menghasilkan nantinya Kita akan mencari tegangan ADC Nah tegangan ADC ini sama dengan Maka 5, 5 ini dari mana? 5 ini dari volt atau daya Dari si Arduino kan dari 0 sampai 5 berarti 5 dikali ADC Nah dibagi 1023 1023 ini dari mana? 1023 ini sendiri dari rentang pada si ADC ya Dari itu 0 sampai 1023 Nah kemudian setelah kita mendapatkan tegangan Jika tegangan pada resistor sensor sudah diketahui Maka berdasarkan konsep pembagi tegangan diperoleh juga Nanti pengukuran resistansi ukur objeknya Nah maka akan didapat nilai ini R ukur sama dengan VADC dikali R R di sini adalah resistor sensor dan dibagi VCC dikurangi VADC Nah kemudian sini ada serial dot print Kita akan munculkan nilai serial pada serial monitor Akan munculkan nilai ADC Kemudian juga Akan munculkan juga nilai tegangan ADCnya Dan akan munculkan juga resistor ukur sebelum diregresinya Kemudian untuk LCD Untuk pada LCD juga kita akan menampilkan LCD set kursus ini adalah baris 1 kolom 1 R ukur dan juga nanti baris 1 kolom 2 R ukur, nilai R ukurnya Dan dengan 1 ini adalah OHAM Dengan didelay 1 second Selanjutnya kita coba start simulasi Oke, kita coba start simulasi Di sini telah muncul OHAMeternya Nah ini adalah nilai untuk yang 2 Kilo OHAM ya Kita variasikan Ini 2 Kilo OHAM didapat adalah nilai ini 2000 OHAM ya Sedangkan ADCnya ini nilainya ini adalah 682 Dan tegangan ADCnya ini adalah 3,33 Oke, kita selanjutnya kita coba Untuk variasikan ke 3 Kilo OHAM Nah, kita coba variasi 3 Kilo OHAM Maka akan menghasilkan 2,996,09 Dengan ADCnya ini adalah 7,67 Dan tegangan ADCnya ini adalah 3,75 Kemudian kalau yang 4 Kilo OHAM bagaimana? Dan jika 4 Kilo OHAM kita akan menghasilkan 3,990,24 OHAM Dan begitu pun seterusnya hingga nilai 6 Kilo OHAM ya Nah, 3,4,5,6 juga sama ya Tinggal kita variasikan akan menghasilkan RU kuning sebelum diragasi ini yaitu 6,6,85 ya Untuk yang 6 Kilo OHAM Setelah kita coba mencari datanya Maka kita masukkan data tersebut kepada tabel pada Excel Nah, disini Disini saya sudah membuat beberapa datanya Disini kita menggunakan yang resistor sensor 1 Kilo OHAM dulu ya Yang tadi Nah, disini kan ketika resistansinya ini 2 Kilo OHAM Maka akan menghasilkan sebelum diragasi ini adalah 2,000 ya Kalau ini kan 2,000 Nah, kita konversikan 2,000 OHAM itu kita konversikan menjadi Kilo OHAM Nah, kita bagi 1,000 aja jadi 2 Kilo OHAM Ini jadi 2 Kilo OHAM Jadi sama aja Satuan ini sama kayak resistansinya gitu ya Dan ini adalah 3 Kilo OHAM Maka sebelum diragasi ini adalah menghasilkan resistansi 2,99 Kilo OHAM Dan begitu pun seterusnya Setelah kita menghasilkan hasil sebelum diragasi ini Maka kita tinggal membuat yang namanya ini adalah grafiknya Untuk mencari nilai AX plus B nya Dan kita akan memasukkan nilai tersebut pada Nantinya ini adalah pada si pemrograman Dan akan menghasilkan nilai setelah diregresinya Dengan cara tinggal kita select data Oke, kita select data X ini adalah resistansi sebelum diragasi Kemudian untuk G nya ini adalah nilai resistansi Oke, kita lihat Oke, kemudian selanjutnya kita coba klik quickly out dan linear Nah, maka akan menghasilkan nilai AX plus B nya ya Nah, ini tinggal kita salin untuk si AX plus B nya ini Kita tinggal salin ke Dan kita masukkan ke pemrogramannya Oke, ini kita tinggal clear aja dulu Nah, untuk memasukkan kepada pemrogramannya Tentu saja kita membutuhkan pendefinisian juga Yaitu integer Kalibrasi Titik koma Jangan lupa titik koma Dan juga kita masukkan di fat loop Nah, disini kita masukkan untuk rumusnya sendiri Yaitu Kalibrasi Sama dengan Yaitu yang tadi kita Nah, ini Maka ini kita dalam kurung aja Nah, ini X nya ini kita ganti X nya ini kita ganti dengan R ukur ini ya Kita ganti, kita kali dengan R ukur Maka ditambah 0, titik ya Komanya ini kita ganti aja dengan titik Karena tidak akan terbaca Kalau misalkan koma aja akan error si pemrogramannya Nah, setelah kita lakukan perumusannya Kita masukkan kepada serial print nya Kita coba ini kita Copy saja yang ini Oke, ini kita copy Nah, ini kita ganti aja yaitu R ukur setelah diregresi ya Kita ganti ini adalah kalibrasi Kalibrasi Oke Nah, ini juga kita Yang di LCD nya kita ganti Yaitu jadi kalibrasi Oke Setelah kita semua termasuk Kita coba start simulasi Oke, ini ada yang salah Ternyata Di sini belum kita munculkan Titik komanya ya Harus kita munculkan titik komanya Oke Ini kita coba Refresh dulu Web nya Oke, ini sudah ya Sudah masuk lagi ke web nya Tadi ada terganggu sedikit Mohon maaf Oke, ini tadi belum ada titik komanya Nah, di sini Pas ada titik komanya ya Agar tidak error Kita coba start simulasi Oke, ini kita telah menghasilkan Start simulasi Oke, di sini sudah dapat ya Ohometer Nah, ini nilai setelah diregresi ini adalah Ketika 6 kilo Oham Maka nilai setelah diregresi ini adalah 6.006 Oham Nah, ini kenapa tidak ada komanya Karena kita tidak memasang nilai float Atau kata float nya ya Kalau misalkan kita pasang kata float Maka akan munculkan nilai koma komanya Atau desimal nya Begitupun Kisalkan kita ke 2 kilo Oham Akan terubah Nah, ini 2.000 Oham ini hampir sama Berarti sama sebelum diregresi Oke Oke, sebegitupun seterusnya Sampai kita mengambil 5 data Maka akan menghasilkan nilai dari Setelah diregresinya Yaitu nilainya ini adalah 2.996 Ini juga kita konversikan ya Dari Oham ke kilo Oham Nah, ini kita bagi 1.000 Kemudian yang ini juga dibagi 1.000 Sampai yang 6.006 ini dibagi 1.000 Jadi 6.000 Nah, ini ada Sebelum diregresi Sama setelah diregresi ini Ada beberapa ketepatannya Nah, ketepatan ketika sebelum diregresi Akan menghasilkan rata-rata 99.83% Jadi, lumayan cukup tinggi Nah, ini terutama untuk yang Resistansinya 2 kilo Oham 100% ya untuk ketepatannya Nah, intinya rata-rata dari ketepatan Sebelum diregresi ini nilai 99.83 Kemudian kalau misalkan yang Setelah diregresi Ketepatan inilah Rata-ratanya adalah 99.83 Jadi, hampir sama Jadi, ini sama banget Malah bisa dibilang Sama antara sebelum diregresi Sama sebelum diregresi ini Nilai ini sama gitu Nah, kemudian selanjutnya Setelah kita menghasilkan Nilai resistansi sebelum dan setelah diregresi Maka kita mencoba Menghitung dengan Excel atau kalkulator Secara manual Nah, dengan rumusnya juga sama Yaitu VADC dikali R R itu adalah R sensor ya R sensor disini tuh 1 kilo Oham Kita masukkan 1 Dan dibagi Dibagi Yaitu VCC Dikurangi VADC juga Nah, yang akan menghasilkan Seperti ini Dan seterusnya Dan ketepatan dari Penghitungan Excel ini Ketepatan ini adalah Rata-rata ini adalah 99.61 Jadi, lumayan cukup Jauh selisihnya Dibandingkan yang sebelumnya sesudah Namun cukup akurat gitu ya Bisa dibilang cukup tepat Karena sebenarnya Dalam instrumentasi pengukuran ini Terdapat nilai error gitu Jadi, tidak perlu Sama Karena pasti akan ada nilai error gitu Atau terdapat keselisihan dengan nilai aslinya Oke, kemudian selanjutnya Disini kita akan ada Variasi tabel kedua Yaitu variasi sensornya Yaitu 10 kilo Oham Oke, kita coba Untuk variasi 10 kilo Oham Ini kita hapus saja dulu Untuk kalibrasinya Ini hampir sama saja Sebenarnya seperti Yang tadi untuk Oke, seperti ini Tidak usah kita Hapus ya Kita ini saja Kita jadikan kata saja Oke, kita giniinkan saja Oke, nah ini kita ganti Jadi R ukur lagi Oke, kemudian kita variasikan Ini adalah jadi 10 kilo Oham Dan kita ubah juga di pemogramannya Jadi 10 ribu ya disininya Kita tambah 0 Maka kita tinggal start simulasi Oke, disini Oh iya, disini kita masih ada ini ya Masih ada yang nilai kalibrasi ini Coba kita refresh dulu Agak loading Mohon maaf sebelumnya Oke, mohon maaf Terdapat kendala sedikit Sepertinya sinyalnya dalam kurang baik ya Dalam kondisi kurang baik Intinya ini hampir sama Untuk programannya hampir sama Caranya hampir sama Seperti sebelumnya Yaitu tinggal kita masukkan Nilai resistansinya Menghasilkan sebelum diregresi Setelah kita menghasilkan Resistansi sebelum diregresi Maka kita Grafikan Nah, ketika kita grafikan Maka akan menghasilkan nilai Ax plus B Setelah itu kita masukkan Kepada pemrograman Akan menghasilkan Setelah diregresinya Jadi hasil setelah diregresinya Akan menghasilkan seperti ini Nah, ini hampir sama Sebenarnya Begitupun Kita convert juga Dari kilo oham Atau dari oham ke kilo oham Dibagi seribu Nah, disini juga untuk Axelnya hampir sama juga Untuk rumusnya Seperti di atas Ini hampir sama Sebenarnya Dan didapatkan Ketika resistor sensornya 10 kilo oham Sebelum diregresinya ini Variasinya ini Untuk ketepatan ini adalah 99,86 Sedangkan ketika Sesudah diregresi Nilai ketepatan ini adalah 99,57% Dan ketika Axel 99,64% Mungkin cukup sekian Dari saya Selebihnya Mohon maaf Bila terdapat banyak Kekurangan Kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh